Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Irma dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai metabolisme protein. Kelompok 8 sendiri beranggotakan Adelia Widriaresti, Anisafus Pamelia, Davina Nuramadina, Faujan Mujahid, Salsabjila, dan Rauda Dolwid. Ini akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada prinsip katabolisme dan anabolisme protein. Reaksi transaminasi dan deaminasi oksidatif terkait dengan proses katabolisme protein. Transformasi kerangka karbon pada katabolisme asam amino dari protein. Transformasi asam amino glukogenik dan ketogenik. Mekanisme transformasi pada protein. Mekanisme reaksi, substrat, produk, dan peranan siklus orea dalam proses katabolisme protein. Selanjutnya ada dogma sentral dalam anabolisme protein. Mekanisme enzim, substrat, senyawa antara, dan produk pada proses replikasi, transkripsi, dan translasi. Kode genetik pada proses anabolisme protein. Dan yang terakhir ada mekanisme pengendalian metabolisme protein. Next. Prinsip anabolisme dan katabolisme protein. Metabolisme protein menunjukkan berbagai proses biokimia yang bertanggung jawab untuk sintesis protein dan asam amino atau anabolisme. Dan pemecahan protein oleh katabolisme. Melalui reaksi katabolisme, protein dipecah menjadi asam amino. Asam amino bisa digunakan sebagai sumber energi ketika itu membutuhkannya. Terupakan proses penerjemahan gen, jadi urutan amino yang akan disintesis menjadi polipeptida. Sebelum masuk ke katabolisme dan anabolisme protein, mungkin akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai protein digestion. Dalam pencernaan protein ini sendiri, dimulai ketika pertama kali mulut mengunyah ada dua enzim dalam saliva yang disebut amilase dan lipase. Mereka sebagian besar memecah karbohidrat dan lemak. Setelah sumber protein mencapai perut, asam klorida dan enzim yang disebut protease memecahnya menjadi rantai asam amino yang lebih kecil. Asam amino bergabung bersama oleh peptida yang dipecah oleh protease. Dari perut, rantai asam amino yang lebih kecil ini dipindah ke usus kecil. Ketika ini terjadi, pankreas melepas enzim dan bafat bicarbonat yang mengurangi keasaman makanan yang dicerna. Selanjutnya, pengurangan ini memungkinkan lebih banyak enzim untuk bekerja lebih lanjut memecah rantai asam amino menjadi asam amino individu. Dan beberapa enzim yang umum yang terlibat dalam fase ini meliputi tripsin, kimotripsin, dan karboxypeptidase. Selanjutnya, ada pencernaan protein dalam perut. Potongan makanan yang mengandung protein masuk ke perut dari kerongkongan. Pencernaan mekanis dan kimia terjadi di perut. Perut melepaskan gastric juice yang mengandung asam klorida dan enzim pepsin yang memulai pencernaan kimia protein. Kontraksi otot yang disebut peristaltik dan juga membantu pencernaan. Kontraksi perut yang kuat mengadung protein yang dicernam sebagian menjadi campuran yang lebih seragam yang disebut haim. Karena asam klorida di perut itu memiliki pH yang sangat rendah yaitu 1,5-3,5. Keasaman lambung menyebabkan protein makanan terdenaturasi membuka struktur tiga dimensi mereka untuk mengungkapkan atau merilis hanya rantai polipeptidase saja. Struktur tiga dimensi protein sangat penting untuk fungsinya. Sehingga denaturasi di perut juga menghancurkan fungsi protein. Ini merupakan salah satu sebab mengapa protein seperti insulin tidak dapat diambil sebagai obat oral. Fungsinya dihancurkan di saluran pencernaan pertama dengan denaturasi, kemudian lebih jauh dengan pencernaan enzimatik. Sebaliknya, insulin harus disuntikan sehingga diserap putuh ke dalam aliran darah. Setelah protein didenaturasi di perut, ikatan peptida yang menghubungkan asam amina bersama-sama lebih mudah diakses untuk pencernaan enzimatik. Proses itu dimulai oleh pepsin, enzim yang disekresikan oleh sel-sel yang melapisi perut dan diaktifkan oleh asam klorida. Pepsin mulai memutuskan ikatan peptida, menciptakan polipeptida yang lebih pendek. Selanjutnya, protein adalah molekul globular besar, dan pemecahan kimianya membutuhkan waktu dan pencampuran. Pencernaan protein di perut membutuhkan waktu lebih lama daripada pencernaan karbohidrat, tetapi waktu yang lebih singkat daripada pencernaan lemak. Makanan berprotein tinggi meningkatkan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk memecah makanan di perut. Selanjutnya, ada pencernaan protein di usus. Kain meninggalkan perut dan memasuki usus kecil, dimana sebagian besar pencernaan protein terjadi. Pankreas mengeluarkan campuran ke dalam usus kecil, dan ini mengandung lebih banyak enzim untuk lebih memecah polipeptida. Dua enzim pankreas utama yang mencerna protein di usus kecil adalah kimotripsin dan trypsin. Trypsin mengaktifkan enzim pencernaan protein lain yang disebut protease, dan bersama-sama enzim ini memecah protein menjadi tripeptides, dipeptida, dan asam amino di individu. Sel-sel yang melapisi usus kecil melepaskan enzim tambahan juga berkontribusi pada pencernaan enzimatik polipeptida. Tripeptides, dipeptida, dan asam amino tunggal memasuki entroasit osus kecil menggunakan sistem transportasi aktif yang membutuhkan ATP. Begitu masuk, tripeptides dan dipeptida semuanya dipecah menjadi asam amino tunggal yang diserap dalam aliran darah. Ada beberapa jenis sistem transportasi untuk mengakomodasi berbagai jenis asam amino. Asam amino dengan persamaan struktural akhirnya bersaing untuk menggunakan transporter ini. Setelah asam amino berada dalam darah, mereka diangkut ke hati. Seperti makronutrian lainnya, hati adalah pos pemeriksaan untuk distribusi asam amino dan pemecahan lebih lanjut dari asam amino yang saat minim. Asam amino makanan kemudian menjadi bagian dari kumpulan dari asam amino tubuh. Berikut ada asam amino esensial. Asam amino esensial sendiri adalah asam amino yang kita dapat dari makanan yang kita makan. Asam amino esensial itu ada histidine, isoleleosine, leosine, lisine, metionine, vanillalanine, terionine, triptokan, dan valine. Urutan dari protein digestion yang dijelaskan tadi itu dari protein, pepton, peptidine, kemudian menjadi asam amino. Selanjutnya ada juga asam amino non-esensial. Asam amino non-esensial merupakan asam amino yang diproduksi di dalam tubuh yang kita dapatkan dari biosintesis asam amino non-esensial itu sendiri. Asam amino yang non-esensial itu sendiri terdiri dari alanine, arginine, asparagine, aspartic acid, cysteine, glutamic acid, glutamine, glisin, proline, dan serin. Jalur metabolik utama dari asam-asam amino tersebut. Pertama, produksi asam amino dari pembekahan protein tubuh, digestri protein, serta sintesis asam amino di hati. Kedua, pengambilan nitrogen dari asam amino. Yang ketiga adalah katabolisme asam amino menjadi energi melalui siklus asam serta siklus orea sebagai proses pengolahan hasil sampingan pemecahan asam amino. Dan yang keempat adalah sintesis protein dari asam-asam amino. Yang selanjutnya ada katabolisme protein. Katabolisme atau pengurayan protein sendiri merupakan salah satu pertukaran protein tubuh yang terjadi secara kontinu dalam semua bentuk kehidupan. Kecepatan pengurayan protein tergantung pada respon terhadap kebutuhan fisiologik dan usia atau waktu paruh protein. Pada tahap katabolisme ini sendiri terdiri dari empat tahap, yaitu satu, tahap pelepasan gugus amino yang terdiri dari transaminasi dan deaminasi oksidatif. Yang kedua adalah siklus orea. Yang ketiga, perubahan kerangka karbon pada molekul asam amino. Dan yang keempat atau yang terakhir itu siklus asam sitrat. Yang pertama ada transaminasi. Transaminasi adalah pertukaran kelompok fungsional antara asam amino, kecuali lisin, prolin, dan trionin, dan asam alfa-keto. Gugus amino biasanya ditransfer ke atom karbon ketofirufat, aksal asetat, ataupun alfa-ketogutarat. Mengubah asam alfa-keto menjadi alanin, aspartat, atau glutamat masing-masing. Reaksi transaminasi dikatalisis oleh transaminasi tertentu juga disebut sebagai aminotransferase yang membutuhkan fosfat pyridoksal sebagai koensin. Dalam asam alfa-keto, gugus karbonil atau keto terletak pada atom karbon yang berdekatan dengan gugus karboksil asam. Berikut merupakan dua reaksi transaminasi. Dalam kedua reaksi, akseptor akhir dari gugus amino adalah alfa-ketogutarat. Dan produk akhirnya merupakan glutamat. Reaksi transaminasi memindahkan gugus amino dari asam amino ke alfa-ketogutarat dan menghasilkan algutamat yang akan diproses lebih lanjut dalam reaksi deaminasi oksidatif. Next. Selanjutnya ada oxidative deaminasi atau deaminasi oksidatif. Dalam pemecahan asam amino untuk energi, akseptor akhir dari gugus alfa-amino adalah alfa-ketogutarat, membentuk glutamat. Glutamat kemudian dapat mengalami deaminasi oksidatif, di mana ia kehilangan gugus aminonya sebagai ion amonium TNH4+, dan teroksidasi kembali ke alfa-ketogutarat. Dan ini siap untuk menerima gugus amino lainnya. Reaksi ini terjadi terutama pada mitokondria hati sebagian besar ion NH4+, yang dibentuk oleh deaminasi oksidatif glutamat diubah menjadi urea dan diekspresikan dalam urin dalam serangkaian reaksi yang dikenal sebagai siklus urea. Gutamat mengalami deaminasi oksidatif menghasilkan ion NH4+. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim L-gutamat, dehidrogenase dalam matriks mitokondria. Gutamat merupakan satu-satunya asam amino yang gugus aminanya dapat dilepaskan secara langsung dengan cepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rakan saya. Selanjutnya adalah siklus urea. Jadi intinya siklus urea itu dari serangkaian reaksi yang mengubah ion amonia menjadi urea. Urea ini merupakan jalur utama pelepasan amonia yang ada dalam hati. Kemudian amonia hasil pemecahan gutamat ini digunakan untuk sintesis asam amino baru. Nah, sintesis nukleotida atau sinyawan nitrogen. Tapi kalau misalkan udah berlebih, akan dibuang. Jadi terjadi gangguan pada salah satu tahap siklus urea. Tadi kan dibutuhkan beberapa enzim. Nah, kalau enzimnya itu perang satu atau hilang, sangat berbahaya karena tidak ada jalur alternatif lain yang biasanya terjadi, hiperamonia atau konsentrasi amonia yang tinggi di dalam tubuh. Nah, efeknya itu bisa koma, muntah-muntah, dan kematian. Amonia berlebih itu akan diekspresikan dalam bentuk urea melalui siklus urea yang nantinya ada di pembahasan slide berikutnya. Boleh di-max. Siklus urea ini adalah siklus yang memang penting yang berkaitan dengan katabolisme nitrogen. Nah, asam amino ini memang dipecahkan dalam hati. Urea ini adalah diamida asam karbonat, jadi beda sama amonia. Hal urea ini sifatnya netral dan tidak beracun. Nah, sebagai molekul kecil dan tidak bermuatan, urea ini bisa melewati muntah karena urea dapat larut dengan baik dalam air, maka urea ini dapat dengan mudah ditranspor bersama-sama dengan darah dan diekspresikan melalui ureng. Urea ini dibentuk dalam hati dalam suatu rangkaian reaksi siklik. Reaksi siklik ini awalnya reaksi pada sintesis karbomoel fosfat. Yang pertama itu ada reaksi pada sintesis karbomoel fosfat. Reaksi sintesis karbomoel fosfat yang merupakan tahap pertama dari siklus urea ini terjadi di matriks mitokondria hati. Ion amonia, karbon dioksida, dan fosfat ini berasal dari ATP sebagai bahan baku reaksi berkondensasi untuk membentuk karbomoel fosfat yang dibantu oleh enzim karbomoel fosfat sintesis 1, yaitu enzim yang terdapat dalam mitokondria hati organisme urotelik. Dua ATP-an hidrolisis selama reaksi ini menyediakan tenaga penggerak untuk sintesis 2 ikatan kovalen ikatan amida dengan ikatan campuran asam karbosilat, asam fosfat, an hidrida dari karbomoel fosfat. Dengan kata lain, reaksi ini memerlukan energi yang ditandai dengan adanya perubahan ATP menjadi RDP. Di samping itu, sebagai kofaktor diputuhkan MD2+, dan N-acetyl butamat. Tetapi peranan N-acetyl butamat ini tidak menyebabkan banyak perubahan konformasional dalam struktur karbomoel fosfat sintesis yang membuka bubos sulfidril tertentu dan menyembunyikan bubos lainnya dan yang pengaruhi afinitas enzim untuk ATP. Karbomoel fosfat sintesis 1 ini merupakan enzim pengatur. Enzim ini memerlukan N-acetyl butamat sebagai modulator positif dan perangsangnya. Karbomoel fosfat ini merupakan senyawa berenergi tinggi dan molekul ini dapat dipandang sebagai suatu pemberi bubos karbomoel yang telah diaktifkan. Yang kedua, yaitu reaksi pada pembentukan citrolin. Reaksi sintesis karbomoel fosfat selanjutnya itu reaksi sintesis citrolin di mana reaksi ini terjadi di matrik metakondria hati sama seperti reaksi yang tadi dan karbomoel fosfat memberikan bubos karbonilnya kepada ornitin untuk membentuk citrolin dan membebaskan fosfatnya. Dalam suatu reaksi yang dikatalisis oleh ornitin transkarbomoelase terdapat pada mitakondria sel hati, yakni enzim mitakondria yang memerlukan MB2+. Nah, citrolin yang terbentuk ini meninggalkan mitakondria dan menuju ke sitosal sel hati. Selanjutnya yang ketiga, yaitu reaksi sintesis arginino-sucsinat. Citrolin bereaksi dengan aspartat membentuk asam arginino-sucsinat dan reaksi ini berlangsung dengan bantuan enzim arginino-sucsinat sintase. Dalam reaksi ini, ATP merupakan sumber energi dengan jalan melepaskan bugus fosfat dan berubah menjadi AMP. Selanjutnya yang keempat, yaitu reaksi penguraian asam arginino-sucsinat. Dalam reaksi ini, asam-asam arginino-sucsinat diuraikan menjadi arginin dan asam fumarat dan reaksi ini berlangsung dengan bantuan enzim arginino-sucsinase, suatu enzim yang terdapat dalam hati dan ginjal. Reaksi ini berlangsung melalui mekanisme pembuangan trans dan fumarat yang dibentuk ini dapat dikonversi menjadi oksal asetat melalui reaksi fumarase dan melat dihidrogenase dan selanjutnya ditransminasi untuk membentuk kembali aspartat. Selanjutnya reaksi yang terakhir yaitu reaksi pembelahan arginin menjadi ornitin dan urea. Reaksi ini menyempurnakan siklus urea dan membentuk kembali substrat untuk reaksi yang kedua. Dalam reaksi ini, arginin diuraikan menjadi urea dan ornitin. Enzim yang bekerja sebagai katalis dalam reaksi penguraian ini yaitu enzim arginose yang terdapat dalam hati. Arginin bereaksi kembali dengan karbomilfosfat untuk membentuk siklogin yaitu yang pada tahap kedua. Demikian siklusnya reaksi berlangsung secara berulang-ulang sehingga membentuk suatu siklus yang menamakan siklus urea. Selanjutnya ini ringkasan tahapan reaksi kimia pada siklus urea. Boleh di next. Sebelumnya. Next, next, next. Lalu ada reaksi keseluruhan siklus urea. Oleh karena apirofosfat yang berbentuk dalam reaksi ini terhidrolisis lebih lanjut menjadi fosfat, maka pembentukan satu molekul urea membentukkan empat ikatan fosfat yang berenergi tinggi. Proses kimia dalam siklus urea ini terjadi dalam hati karena enzim-enzim yang bekerja sebagai katalis terutama terdapat pada mitokondria pada siklus hati. Selanjutnya ada peranan siklus urea dalam proses katabolisme protein. Yang pertama yaitu asam amino yang berasal dari protein dalam makanan diabsorpsi melalui transport aktif dan dibawa ke hati. Nah di hati asam amino ini disintesis menjadi molekul protein atau dilepas ke dalam sirkulasi untuk ditranspor ke dalam sel lain. Setelah memasuki sel-sel tubuh, asam amino itu bergabung dengan ikatan peptida untuk membentuk protein seluler yang dipakai untuk pertumbuhan regenerasi jaringan dan hanya ada sedikit simpanan asam amino dalam sel-sel tubuh kecuali sel-sel hati. Protein intraseluler tubuh sendiri terhidrolisis menjadi asam amino terus terhidrolisis menjadi asam amino dan disintesis ulang menjadi protein. Next Protein intraseluler tubuh sendiri terus terhidrolisis menjadi asam amino dan disintesis ulang menjadi protein dan asam amino dari makanan dan asam amino dari pengurayan protein intraseluler membentuk kelompok asam amino utama yang memenuhi kebutuhan tubuh. Lalu pengurayan asam amino untuk energi ini berlangsung di hati jika sel-sel telah mendapatkan protein yang masuk ke kebutuhannya setiap asam amino tambahan akan dipakai sebagai energi atau disimpan sebagai lemak. Urea tidak diputus oleh enzim manusia namun bakteri termasuk yang terdapat dalam saluran dan mencernam manusia dapat memutuskan urea menjadi amonia dan CO2. Sampai tahap tertentu manusia mengekstrasikan urea ke dalam usus dan air liur. Bakteri usus mengubah urea menjadi amonia dan amonia ini serta amonia dihasilkan oleh reaksi bakteri lain dalam usus diserap masuk ke dalam vena porta hepatica dan dalam keadaan normal amonia ini diekstraksi oleh hati dan diubah menjadi ke urea. Selanjutnya ada tahapan pembentukan urea di dalam urin. Di dalam urin kita terdapat banyak sekali urea dan bagaimana sih urea di dalam urin ini bisa keluar di tubuh kita. Urea di dalam urin ini dibentuk melalui serangkaian proses yang sangat panjang yang disebut dengan deaminasi. Deaminasi merupakan sebuah proses pemecahan asam amino menjadi amonia dan protein yang diubah menjadi pepton lalu diubah menjadi asam amino dengan bantuan enzim paksin. Protein merupakan zat penting bagi tubuh dan hasil pemecahan, hasil pencanaan protein ini adalah asam amino. Asam amino yang dihasilkan kemudian diangkut menembus memban usus halus menuju ke darah dan darah mendistribusikan asam amino ke jaringan peripheral untuk sintesis protein dan keliwar untuk diuraikan lebih lanjut menjadi amonia. Dan di sebelah kanan itu ada molekul amonia NH3 yang dilengkari A pada warna hijau. Nah molekul ini kan berasal dari bubos amino pada asam amino di ujung kiri. Nah proses pengambilan amonia ini disebut dengan deaminasi. Nah asam amino ada banyak jenisnya dan sudah dijelaskan tadi pada saat-saat yang sebelumnya. Dan hanya histidin yang bisa langsung melakukan deaminasi. Sedangkan asam amonia lain harus melalui proses dulu. Amonia yang terbentuk tadi ternyata berbahaya bagi tubuh kita. Jika amonia terlalu banyak dalam tubuh maka tubuh kita akan peracunan. Maka dari itu tubuh kita langsung mengubah amonia menjadi urea yang disebut sikus urea. Nah urea yang dihasilkan akan pergi bersama garam terlarut dan materi organik lainnya setelah melalui ginjal dan jadilah urin. What's the next? Selanjutnya ada tahapan proses pemotukan urin. Proses pemotukan urin dimulai dari ginjal yang terdiri dari filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Yang pertama yaitu filtrasi. Proses pemotukan urin ini terjadi dalam ginjal diawali dengan proses filtrasi atau penyaringan. Pertahap ini ginjal akan menerima aliran darah yang membawa air dan sisat-sisat metabolisme dalam tubuh. Selanjutnya nevron akan menyerang darah yang mengalir masuk ke dalam ginjal untuk mengisahkan racun dan sisat-sisat metabolisme. Hasilnya yaitu urin primat. Selanjutnya yang kedua yaitu reabsorpsi. Setelah melalui tahap filtrasi, berikutnya ada tahapan reabsorpsi atau penyerapan kembali. Pratahapan ini air dan zat-zat yang masih diperlukan tubuh seperti elektrolit, garam, dan protein akan diserap kembali ke aliran darah. Hasil dari proses pemotukan urin tahap reabsorpsi ini adalah urin sekunder yang mengandung air, glufasa, asam amino, natrium, dan nutrisi lain yang diserap kembali ke aliran darah yang mengalir ini tubulus. Lalu yang ketiga, sekresi atau augmentasi. Sekresi merupakan proses akhir pemotukan urin dalam tubuh dan proses ini ditandai dengan dikeluarkannya beberapa zat seperti kreatinin dan ion hidrogen melalui jaringan kapilar partibular. Proses sekresi ini akan menghasilkan urin yang siap dikeluarkan dan merupakan syarat tubuh, menjaga keseimbangan pH, tubuh, serta hadir asam dalam bahasa tubuh. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hansel. Baik, selanjutnya ada transformasi kerangka karbon asam amino. Untuk transformasi kerangka karbon asam amino ini tergantung pada dua kondisi. Kondisi pertama yaitu pada saat kita kenyang, sedangkan kondisi kedua yaitu saat kita lapar atau puasa. Pada saat kondisi kenyang, kerangka karbon di hati akan membentuk lukosa, badan keton, dan CO2. Sedangkan pada saat kondisi lapar, kerangka karbon akan mengubah zat antara dalam metabolisme asam amino menjadi glikogen dan terhasil gliserol. Jadi saat kita mengonsumsi protein, protein itu akan dikonversi menjadi asam amino. Lalu asam amino tersebut akan dipecah lagi menjadi amonia dan kerangka karbon. Seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan mengenai katabolisme atau mitrogen yaitu ada transaminasi dan deaminasi. Pada transaminasi dilakukan pemindahan gugus alfa-amina ke alfa-ketol glutarat sehingga menghasilkan glutamat dan asam alfa-ketol. Nah pada proses ini enzim yang bekerja adalah enzim transaminasi. Glutamat akan melakukan proses deaminasi yang mana proses deaminasi ini adalah pemecahan glutamat menjadi amonia dengan bantuan enzim glutamat dan hidrogenase untuk menghasilkan alfa-ketol glutarat. Lalu alfa-ketol glutarat akan kembali ke proses awal yaitu transaminasi. Sedangkan dari proses transaminasi kan menghasilkan asam alfa-ketol. Nah asam alfa-ketol itu akan berlanjut ke proses selanjutnya yaitu siklus tasam sitrat atau siklus kreks untuk dikonversi menjadi oksaloacetat. Lalu oksaloacetat akan disintesis sehingga menghasilkan glukosa melalui proses glukoneogenesis. Selanjutnya ada mekanisme reaksi siklus kreks. Siklus ini dimulai dengan asetil-CoA berikatan dengan oksaloacetat membentuk sitrat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim sitrat sintase. Kemudian sitrat akan diubah menjadi isositrat oleh enzim akonitase. Isositrat tersebut diproses menjadi alfa-ketol glutarat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Reaksi ini melepaskan CO2 dan menghasilkan NADH. Selanjutnya alfa-ketol glutarat diubah menjadi suksimil-CoA oleh enzim alfa-ketol glutarat dehidrogenase. Reaksi ini juga melepaskan CO2 dan menghasilkan NADH. Suksimil-CoA tersebut kemudian diproses menjadi suksinat oleh enzim suksimil-CoA sintetase. Proses ini menghasilkan GTP yang kemudian dapat diubah menjadi ATP. Setelah itu suksinat dari proses sebelumnya diubah menjadi fumarat oleh enzim suksinat dehidrogenase dan menghasilkan FADH2. Fumarat tersebut diubah menjadi malat oleh enzim fumarase. Malat kemudian diproses menjadi oksaloacetat oleh enzim malat dehidrogenase. Proses ini menghasilkan NADH. Oksaloacetat ini berperan untuk menangkap asetil-CoA sehingga proses sikus kreps dapat berlangsung kembali. Satu molekul asetil-CoA yang diproses dalam sikus kreps dapat menghasilkan 1 ATP, 3 NADH, 1 FADH2, dan 2 CO2. Lalu selanjutnya ada asam amino glukogenik dan asam amino ketogenik. Di sini ada senyawa-senyawa intermediate pada sikus asam sitrat atau sikus kreps. Ada alfakotoglutarat, suksinil-CoA, fumarat, oksaloacetat, sitrat, dan juga asetil-CoA. Misalnya untuk asam amino jenis arginin, glutamin, histidin, dan prolin, kerangka karbon dari asam amino tersebut dapat terkonversi menjadi glutamat. Kemudian glutamat dapat terkonversi menjadi alfakotoglutarat. Lalu alfakotoglutarat akan terkonversi menjadi suksinil-CoA, lalu menjadi fumarat, lalu menjadi oksaloacetat. Kemudian oksaloacetat ini akan terkonversi menjadi glukosa. Lalu untuk rangka karbon asam amino, langkah selanjutnya adalah mereka akan terkonversi bisa menjadi karbohidrat atau glukosa, atau bisa menjadi lemak, atau bisa menjadi keduanya. Sehingga ada yang disebut sebagai asam amino glukogenik, asam amino ketogenik, dan ada juga yang disebut asam amino campuran, atau asam amino glukogenik sekaligus ketogenik. Untuk asam amino glukogenik adalah asam amino yang nantinya dapat dikonversi menjadi glukosa melalui proses glukoneogenesis. Contoh dari asam amino glukogenik adalah yang berwarna hijau. Lalu untuk asam amino ketogenik adalah asam amino yang dapat kita konversi menjadi badan keton. Nah, di sini bisa kita lihat contoh asam amino ketogenik, yaitu yang berwarna biru, ada leusin dan lisin. Leusin dan lisin dapat dikonversi menjadi asetoacetil-CoA, lalu asetoacetil-CoA dikonversi menjadi badan keton. Maka leusin dan lisin kita sebut sebagai asam amino ketogenik, atau asam amino yang dapat terkonversi menjadi badan keton. Lalu kenapa venilalanin, triptofan, dan juga tirosin tidak kita anggap sebagai asam amino ketogenik? Nah, jadi untuk venilalanin, triptofan, dan tirosin ini akan kita konversi menjadi senyawa antara yang nantinya akan menjadi oksaloacetat untuk menghasilkan glukosa. Jadi, untuk venilalanin, triptofan, dan juga tirosin, mereka akan bertindak sebagai asam amino glukogenik dan ketogenik, atau asam amino campuran, karena mereka bisa terkonversi menjadi glukosa maupun badan keton. Nah, selanjutnya ada tahapan glukoneogenesis. Untuk proses glukoneogenesis pada protein atau asam amino, tahapannya yaitu asam alfa ketol yang sebelumnya dihasilkan melalui proses transaminasi, selanjutnya masuk ke siklus kreps, seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, untuk diubah menjadi oksaloacetat. Lalu, oksaloacetat akan mengalami dekarboksilasi menjadi fosfoenolpirufat dengan bantuan enzim fosfoenolpirufat karboksilase dan GTP, atau guanintrifosfat. GTP ini merupakan sumber energi serta sumber gugus fosfat fosfoenolpirufat. Lalu, fosfoenolpirufat diubah menjadi 2-fosfogliserat dengan bantuan enzim enolase. Lalu, 2-fosfogliserat diubah menjadi 3-fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserat mutase. Lalu, 3-fosfogliserat diubah menjadi 1,3-bifosfogliserat dengan bantuan 3-fosfogliserat kinase dan ATP untuk menghasilkan 1,3-bifosfogliserat dan ADP dan PI. Lalu, 1,3-bifosfogliserat diubah menjadi gliceraldehid 3-fosfat dengan bantuan enzim gliceraldehid 3-fosfat dehidrogenase atau dapat diubah menjadi dehidroksi aseton fosfat. Lalu, gliceraldehid 3-fosfat dan dehidroksi aseton fosfat ini akan mengalami isomerasi sehingga menghasilkan fructosa 1,6-fosfat dengan bantuan enzim aldolase. Lalu, fructosa 1,6-fosfat dengan bantuan enzim fructosa 1,6-fosfatase akan membentuk fructosa 6-fosfat. Lalu, fructosa 6-fosfat diubah menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim fosfoheksosaisomerase. Lalu, yang terakhir, glukosa 6-fosfat diubah menjadi glukosa dengan bantuan enzim glukosa 6-fosfatase dan H2O sehingga reaksi terakhir dari glukoneogenesis ini menghasilkan glukosa bebas. Selanjutnya dijelaskan oleh rekam saya. Baik, yang selanjutnya ada anabolisme. Anabolisme atau sintesis protein merupakan penyusunan asam-asam amino pada rantai polinukleotida. Kunci utama dalam proses sintesis protein adalah DNA yang merupakan material genetika dari sel. Sintesis protein terjadi melalui tiga tahap, yaitu replikasi, transkripsi, dan translasi. Yang pertama, ada replikasi DNA. Setiap sel dapat memperbanyak diri dengan cara membelah sebuah sel, membelah menjadi dua sel, dua sel membelah menjadi empat sel, dan seterusnya. Yang kedua, ada transkripsi. Pada tahapan ini, DNA akan membentuk RNA dengan cara menerjemahkan kode-kode genetik dari DNA. Dan yang terakhir, ada translasi. Translasi merupakan proses penerjemahan beberapa triplet atau koden dari DNA menjadi asam amino-asam amino yang akhirnya membentuk protein. Boleh di next. Selanjutnya, ada DNA replication atau replikasi DNA. Seperti yang telah dijelaskan tadi, setiap sel dapat memperbanyak diri dengan cara membelah. Sebuah sel membelah menjadi dua sel, dua sel, empat sel, empat sel, membelah menjadi delapan sel, dan seterusnya. Sebelum sel membelah, terjadi perbanyakan komponen-komponen di dalam sel, termasuk DNA. Perbanyakan DNA dilakukan dengan cara replikasi. Jadi, bisa disimpulkan bahwa replikasi adalah proses pembuatan atau sintesis DNA baru, atau membentuk kopian DNA anak yang sama persis, sehingga DNA induk berfungsi sebagai cetakan atau pembentukan DNA baru. Untuk pembentukan DNA baru. Next. Sebelum masuk ke transkripsi, beberapa tahapan dan enzim yang berperada dalam sintesis protein, yaitu ada DNA helikase yang berfungsi untuk membuka rantai ganda DNA induk, yang kedua ada enzim primase untuk membentuk primer yang merupakan segmen pendek dari RNA, sehingga pemula untuk terjadinya sintesis protein. Dari ujung tiga RNA primer, DNA polymarase menambahkan pasangan basa nitrogen dari nukleotida-nukleotida pada rantai tunggal DNA induk, dan terbentuk rantai DNA yang bersambungan secara kontinu tanpa terpisah-pisah, yang disebut sebagai leading strand. Pada rantai tunggal DNA induk yang lain, DNA polymarase membentuk leading strand, merupakan keseluruhan rantai kopian DNA yang pertumbuhannya tidak kontinu, dengan memperpanjang RNA primer. RNA primer di beberapa tempat, sehingga membentuk segmen-segmen DNA baru yang saling terpisah. Segmen-segmen itulah yang disebut sebagai fragment Okazaki. DNA polymarase yang lainnya menggantikan RNA primer dengan DNA dan enzim ligase menghubungkan segmen-segmen Okazaki, sehingga terbentuk salinan DNA baru. DNA baru yang telah terbentuk atau identik dengan DNA induk akan melanjutkan tahapan untuk mencintesis protein, yaitu tahapan transkripsi dan transaksi. Yang selanjutnya ada transkripsi. Pada tahapan ini, DNA akan membentuk RNA dengan cara menerjemahkan kode-kode genetik dari DNA. Proses pembentukan RNA ini disebut transkripsi, yang menghasilkan tiga macam RNA, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu mRNA, tRNA, dan RNA. Transkripsi terjadi dalam sitoplasma dan diawali dengan membukanya rantai ganda DNA melalui kerja enzim RNA polimerase. Sebuah rantai tunggal berfungsi sebagai rantai cetakan atau rantai sens. Rantai yang lain dari pasangan DNA ini disebut rantai antisense. Tidak seperti pada replikasi yang terjadi pada semua DNA, transkripsi ini hanya terjadi pada segmen DNA yang mengandung kelompok yang tertentu saja. Oleh karena itu, nukleotida-nukleotida pada rantai sens yang akan ditranskripsi menjadi molekul RNA dikenal sebagai unit transkripsi. Dan pada tahapan transkripsi ini terbagi atas tiga tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan termiasi. Yang selanjutnya ada translasi. Setelah replikasi DNA dan transkripsi mRNA di dalam nukleus, mRNA dari nukleus dipindahkan ke sitoplasma sel. Langkah selanjutnya adalah proses translasi mRNA untuk membentuk protein. Translasi merupakan proses penerjemahan beberapa triplet atau podon dari RNA menjadi asam amino-asam amino yang akhirnya membentuk protein. Urutan basa nitrogen yang berbeda pada setiap triplet akan diterjemahkan menjadi asam amino yang berbeda. Misalnya, asam amino venilanin diterjemahkan dari triplet UU yang terdiri dari tiga basa urasil, asam amino triptophan, asam amino glisin, dan asam amino sarin. Sebanyak 20 macam asam amino yang diperlukan untuk pembentukan protein merupakan hasil terjemahan triplet dari mRNA. Selanjutnya, dari beberapa asam amino tersebut dihasilkan rantai polipeptide spesifik dan akan membentuk protein spesifik juga. Pada proses translasi ini terdapat tiga tahap yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Boleh di next? Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada mekanisme transformasi gugus pada protein. Di sini menggunakan protein folding. Untuk menjalankan fungsinya, protein harus di-folding ke bentuk dan struktur yang spesifik. Tiap protein harus melakukan konformasi bentuk. Istilah konformasi ini adalah merujuk kepada proses folding ke bentuk struktur tiga dimensinya. Yang secara fungsi merupakan bentuk aktif dari protein stabilitas yang terjadi pada interaksi tiap-tiap struktur protein. Seperti ikatan peptida pada struktur primer, ikatan hidrogen pada struktur sekunder, ikatan ion, ikatan disulfida, ikatan hidrofobik, dan juga ikatan hidrogen pada struktur tersier, serta interaksi antara subunit pada struktur kuartener sangat mempengaruhi lipatan protein untuk menjalankan fungsinya. Boleh next? Namun dalam kondisi tertentu, pelipatan protein bisa terganggu atau mengalami degradasi, sehingga kehilangan bentuk aktifnya, dan bahkan kehilangan fungsinya kondisi unfolded protein yang menyebabkan protein inaktif disebut denaturasi. Faktor yang menyebabkan protein denaturasi adalah suhu, pH, enzim, dan bahan kimia. Boleh next. Apabila protein telah terdenaturasi, masih akan tetap bisa kembali ke bentuk protein utuhnya atau terfolding kembali. Ini bisa terjadi apabila susunan rantai polipeptida pada struktur primernya masih utuh. Namun pada beberapa protein tidak bisa terfolding kembali apabila berada di kondisi yang ekstrim, seperti suhu yang sangat tinggi. Ketika dalam proses folding protein, terkadang ditemukan protein tidak terfolding ke bentuk yang seharusnya, sehingga menyebabkan misfolded protein. Misfolded protein bahkan menyebabkan masalah yang serius. Oleh karena itu, dalam protein folding terdapat sistem yang secara spesifik menjadi security control agar protein terfolding secara tepat. Security control ini adalah molekul caperon. Molekul caperon ini memfasilitasi protein... Molekul caperon ini memfasilitasi folding protein dengan cara berikatan dengan bagian hidrofobik yang terekspos pada bagian misfolded protein atau protein yang belum terfolding total. Interaksi ini juga melibatkan energi ATP. Molekul caperon. Selanjutnya ada dogma sentral dalam anabolisme protein. Dogma sentral dalam anabolisme protein adalah protein perubahan gen dari DNA menjadi RNA dan RNA menjadi protein. Dogma sentral biologi terbagi atas tiga tahapan, yaitu replikasi, transkripsi, dan translasi. Ketiga tahapan ini memungkinkan penyalinan materi genetik menjadi protein. Boleh next. Yang pertama adalah replikasi. Mekanisme terjadinya replikasi. Replikasi adalah proses duplikasi DNA menjadi DNA dengan bantuan DNA polimerase. DNA mempunyai struktur antiparalel. Beberapa jenis protein dan enzim yang terlibat dalam replikasi DNA adalah helikase. Single strand DNA, binding protein, primase, DNA polimerase, girase, dan ligase. Pada tahap awal, kompleks helikase primase akan membuka rantai ganda DNA menjadi dua rantai tunggal leading strand dan lagging strand. Namun, DNA adalah struktur yang labil. namun, DNA adalah struktur yang stabil sehingga mempunyai kecenderungan sebagai kembali ke struktur rantai ganda. Single strand DNA, binding protein, memerankan sebagai pemecah kedua rantai tunggal yang sudah terpisah kembali, menyatu. Selanjutnya, DNA polimerase terdapat memulai melakukan pekerjaan bila tak telah tersedia kawasan RNA yang diketahui. Kawasan primer RNA ini akan memproduksi, akan diproduksi oleh primase. Ketika primase sudah memasang kawasan primer yang diketahui DNA polimerase, karena DNA polimerase akan memulai sintesis DNA baru dengan arah 5 ke 3. Karena DNA mempunyai struktur antiparalel pada rantai utama. Pola sintesis rantai ganda akan berjalan dari arah 3 ke 5. Terjadi pada leading strand. Tak seperti leading strand pada proses replikasi tak seperti leading strand yang proses replikasi langsung dilakukan. Pada leading strand mempunyai konformasi 5 ke 3. DNA polimerase terdapat langsung melakukan pekerjaan karena akan menghasilkan struktur DNA yang paralel. Oleh karena itu diperlukan fragmen Okazaki. Fragmen ini akan ditaruh oleh primase pada jarak beberapa basa di depan. Sehingga replikasi dapat dilakukan dengan arah 5 ke 3. Hal ini akan terus berulang. Sehingga replikasi DNA berjalan secara setahap demi setahap. Enzim ligase memerankan sebagai menyambung fragmen Okazaki dengan hasil replikasi DNA. fungsi utama dari replikasi adalah sebagai menggantir sel yang tua dengan sel yang baru dan segar. Selain itu replikasi juga memerankan dalam penurunan sifat dari orang tua ke anak. Selanjutnya ada transkripsi. Transkripsi adalah proses perubahan DNA menjadi RNA dengan bantuan RNA polimerase. transkripsi terjadi di nukleus dan hasil RNA akan dibawa menuju sitoplasma dengan sebagai tahap translasi. Perbedaan DNA dan RNA adalah keberadaan gugus bahasa timin pada DNA dialihkan oleh gugus bahasa urasil. Tiga tahapan utama transkripsi yang pertama ada inisiasi. jika pada proses replikasi dikenal daerah pangkal replikasi pada transkripsi ini dikenal promoter yaitu daerah DNA sebagai tempat melekatnya RNA polimerase untuk memulai transkripsi. DNA polimerase melekat atau diberikan dengan promoter setelah promoter berikatan dengan kumpulan protein yang disebut faktor transkripsi. Kumpulan aromoter RNA polimerase dan faktor transkripsi ini disebut kompleks inisiasi transkripsi. Selanjutnya RNA polimerase membuka rantai ganda DNA. Yang kedua ada elongasi. Setelah membuka pilihan rantai ganda DNA RNA polimerase ini kemudian menyusun untaya nukleotida nukleotida RNA dengan arah 5 ke 3. Pada tahap elongasi ini RNA mengalami pertumbuhan memanjang seiring dengan pembentukan pasangan basa nitrogen DNA. Pembentukan RNA analog dengan pembentukan basa nitrogen pada replikasi. Pada RNA tidak terdapat basa pirimidin timin melainkan urasil. Oleh karena itu RNA akan membentuk pasangan basa urasil dengan adenin pada rantai DNA. Tiga macam basa yang lain yaitu adenin guanin dan sitosin dari DNA akan berpasangan dengan basa kompleksnya masing-masing sesuai dengan peraturan pemasangan basa. Adenin berpasangan dengan urasil dan guanin berpasangan dengan sitosin. Yang terakhir ada terminasi. Penyusunan untaya nukleotida RNA yang telah dimulai dari daerah promoter berakhir di daerah terminator. setelah transkripsi selesai rantai DNA menyatu kembali seperti semula dan RNA polimerase segera terlepas dari DNA. Akhirnya RNA terlepas dari terbentuknya mRNA. Pada sel prokaryotik RNA hasil transkripsi dari DNA langsung berperan sebagai mRNA. Sementara itu RNA hasil transkripsi gen pengkode protein pada sel eukaryotik akan menjadi mRNA yang fungsional aktif setelah melalui proses tertentu terlebih dahulu. Dengan demikian pada rantai tunggal mRNA terdapat beberapa urutan basa nitrogen yang merupakan komplement dari pasangan genetik. Setiap tiga macam urutan basa nitrogen pada nukleotida mRNA hasil transkripsi ini disebut sebagai triplet atau kodon. selanjutnya ada translasi translasi adalah proses sintesis RNA menjadi protein dengan bantuan ribosome. Pada eukaryotik proses ini terjadi di retikulum endoplasma sedangkan pada prokaryotik proses ini terjadi di sitoplasma. Seluruh RNA dapat disintesis menjadi protein. Salah satu jenis RNA yang tak dapat ditranslasi adalah mRNA. yang pertama yang pertama ada inisiasi ribosome subunit kecil mengikat diri pada mRNA yang telah membawa sandi bagi asam amino yang akan dibuat serta mengikat pada bagian inisiator tRNA selanjutnya molekul besar ribosome juga ikut rikat bersama ketiga molekul tersebut membentuk kompleks inisiasi molekul-molekul tRNA mengikat dan memindahkan asam amino dari sitoplasma menuju ribosome dengan menggunakan energi GTP dan enzim. Bagian ujung tRNA yang satu membawa antikodon berupa triplet basa nitrogen sementara ujung yang lain membawa satu jenis asam amino dari sitoplasma kemudian asam amino tertentu diaktifkan oleh tRNA tertentu pula dengan menghubungkan antikodon dan kodon pada mRNA kodon pemula pada proses translasi adalah AUG yang akan mengkode pembentukan asam amino metionin oleh karena itu antikodon tRNA yang akan berpasangan dengan kodon pemula adalah UAC tRNA tersebut membawa asam amino metionin pada sisi pembawa asam aminonya boleh next selanjutnya ada elongasi tahap pengaktif asam amino terjadi kodon demi kodon sehingga dihasilkan asam amino satu demi satu asam amino yang telah diaktifkan oleh kerja tRNA sebelumnya dihubungkan melalui polipeptida pada ujung tRNA pembawa asam amino misalnya tRNA membawa asam amino fenilanin maka antikodon berupa AAM kemudian berhubungan dengan antikodon mRNA UUU fenilanin tersebut dihubungkan dengan metionin membentuk peptida melalui proses elongasi rantai polipeptida yang sedang tumbuh tersebut semakin panjang akibat penambahan asam amino boleh next selanjutnya determinasi proses translasi berhenti setelah antikodon yang dibawa tRNA bertemu dengan kodon UAA UAG atau UGA dengan demikian rantai polipeptida yang telah terbentuk akan dilepas dari ribosom dan diolah membentuk protein fungsional selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya itu mekanisme enzim substrat senyawa antara dan produk-produk proses replikasi transkripsi dan translasi next terutama pada replikasi tidak berbeda dengan demikian sebelumnya dimana helikase membutuhkan dan memutus ikatan lintai ganda dari DNA untuk cabang replikasi atau full replikasi kemudian masing-masing cabang tersebut dijadikan cetakan atau template pada pembentukan dua lintai yang baru berdasarkan urutan biotida komplementernya kemudian pda pada bagian atas dinamakan leading strand dan balung diamakan leading strand terus selanjutnya yaitu pada leading strand DNA polimerase 3 membentuk untayan DNA baru dengan menambahkan nukleotida dalam hal ini nukleotida yang ditambahkan yaitu dioksidibon nukleotida ke ujung 3 hidroksil bebas kemudian untayan ini disintesis dalam segmen yang dinamakan traden okazaki pada untayan ini kemudian terbentuk RNA primer kemudian DNA polimerase 3 dengan mingkian dapat menggunakan gus koha 3 bebas RNA primer tersebut untuk mensintesis DNA dengan arah 5 ke 3 kemudian fragment RNA primer tersebut disinggirkan oleh DNA polimerase 1 dan deoksidibon nukleotida baru ditambahkan dengan mengisi celah yang sebelumnya ditempati oleh RNA primer dan terakhir DNA ligase mengambungkan proton-proton okazaki tersebut sehingga sintesis lagi setelah dijadikan komplit dan membentuk suatu DNA baru next tabs selanjutnya yaitu transkripsi ribon nukleosida triphosphate yang dikewarni dengan warna biru yang masuk sedaya dengan untayan cipatan DNA untuk membentuk pasangan basah dimana algonin akan berpasangan dengan cyanin dan adenin akan berpasangan dengan timin atau hasil untuk setiap penambahan sejumlah neblat yang berbeda perlu diuji untuk apakah mereka cocok dengan basah untai pada neblat kemudian setelah pasangan basah yang tetap terbentuk reaksi terjadi dimana terjadi serangan menggelap oleh oksigen dimana lebar reaksi menyerang hukus tiga maaf jadi oksigen menyerang fosfol dari ribon nukleosid triphosphate yang masuk dan akhirnya terbentuk ikatan fosfoli terbaru dan kelepasan pirofosfat mekanisme reaksinya membutuhkan ion logam NG12 pada sisi aktifnya kemudian pembelahan pirofosfat selanjutnya dapat membantu untuk mendorong reaksi ke arah sintesis RNA selanjutnya kerambahan ribon nukleotida berikutnya sebelum hal yang dapat terjadi kompleks transkripsi harus bergeser satu pasangan basah ke arah transkripsi sehingga gugus tiga hidroxil dari blotida yang paling baru ditambahkan sekarang diposisikan di situs aktif di sebelah ion NG12 dan untai DNA atau RNA pendek selanjutnya akan dilepaskan oleh satu pasangan dosa next dan selanjutnya ada translasi pertama faktor inisiasi EF1A dan EF3 berikatan dengan subunit 1040S hari ini untuk mencegah penggabungan dengan subunit 1040S kemudian langkah pertama dimulai dari pada gambar bagian sebelah kanan dimana terjadi pembentukan kompleks prainisiasi dengan pembentukan GTP ke EF2 untuk membentuk kompleks binat kemudian kompleks binat tersebut berikatan dengan inisiator aktif TRNA atau TRNA methionine yang membentuk kompleks terler yang kemudian berikatan dengan subunit 40S yang bentuk kompleks prainisiasi 43S kemudian kompleks prainisiasi disabilkan oleh asosiasi sebelumnya yaitu EF3 dan EFA ke subunit 40S kemudian mRNA teraktifasi dikatakan subunit 40S lalu terjadi pemindahan mRNA oleh kompleks 43S dimulai dengan pengenalan kodon awal dan pembentukan kompleks inisiasi 48S kemudian terjadi penyambungan subunit 3060S ke kompleks 48S dengan bantuan EF dengan PGTP dan EF1A dan terjadi juga perpindahan EF2 YDP secara bersamaan dan faktor lainnya termasuk EF3 dan EF4A dan terbentuklah hasil air yaitu kompleks inisiasi 80S next ini akan dijelaskan melayarkan selanjutnya selanjutnya ada kode genetik kode genetik adalah seperangkat aturan yang digunakan oleh sel-sel hidup untuk menerjemahkan informasi yang dikodakan dalam materi genetik urutan DNA atau mRNA menjadi protein terjemahan dilakukan oleh ribosom yang menghubungkan asam amino dalam urutan yang ditentukan oleh messenger RNA atau mRNA menggunakan molekul transpa RNA atau tRNA untuk membawa asam amino dan membaca mRNA 3 nukleotida sekaligus kode genetik sangat mirip diantara semua organisme dan dapat diekspresikan dalam tabel sederhana dengan 64 entry next selanjutnya ada proses penerjemahan kode genetik dalam sintesis protein jadi dari DNA sense akan diubah menjadi DNA antisense yang untayanya berkebalikan dengan berkebalikan dengan aturan DNA di mana adenin akan berpasangan dengan timin dan guanin akan berpasangan dengan sitosin proses selanjutnya nanti merubah DNA antisense menuju DRNA atau kodon lalu ke tRNA atau antikodon dan ke RNA yang mengikuti aturan RNA di mana adenin akan berpasangan dengan urasil dan guanin akan berpasangan dengan sitosin begitu selanjutnya sampai untayan terakhir dari DNA sense menuju DRNA atau kodon merupakan proses transkripsi dan dilanjutkan dengan proses translasi DRNA menjadi tRNA atau antikodon RNA yang terbentuk adalah asam amino yang perlu diingat dalam proses pembentukan asam amino ada kodon start yaitu AUG dan kodon stop yaitu UAG UGA dan UAA jadi kalau ada kodon stop maka asam amino tidak akan terbentuk misal pada yang sudah kita cari tadi ada kodon start yaitu AUG pada B dan kodon stop UGA pada E jadi yang perlu diterjemahkan hanya B C D dan E untuk menerjemahkannya kita butuh tabel kodon yang ada di slide sebelumnya tadi kan ada AUG yaitu methionin yang berperan sebagai kodon start lalu ada CGA itu arginin dan ada UA UA itu methionin dan ada unta yang terakhir UGA yang berperan sebagai kodon stop next selanjutnya ada pengendalian metabolisme protein metabolisme protein dapat dipengaruhi oleh hormon yang pertama adalah hormon insulin insulin kerjanya akan berikatan dengan reseptor insulin yang berada di membran cell reseptor insulin terdiri dari dua subunit yaitu subunit alfa dan subunit beta ketika insulin berikatan dengan reseptornya maka glukose transport atau protein yang fungsinya untuk memasukkan glukosa dari luar sel ke dalam sel akan dipindahkan yang awalnya di intrasel menjadi di membran sel pada protein akan terjadi peningkatan sintesis protein jadi adanya insulin akan memicu sel menggunakan glukosa dalam metabolismenya dan menyimpan nutrien yang lain yaitu protein untuk digunakan saat kita tidak ada asupan insulin akan meningkatkan sintesis protein dan menghambat pemecahan protein lalu bagaimana kalau insulin tidak ada maka yang terjadi adalah katabolisme dari protein akan meningkat sintesis protein akan dihentikan maka yang terjadi adalah kadar asam amino dalam darah akan meningkat konsentrasi asam amino yang meningkat nantinya akan digunakan untuk energi atau sebagai substrat glukoneogenesis nah namun disini akan terjadi protein wasting terutama pada pasien diabetes meritus berat protein wasting ini akan menyebabkan orang akan menjadi sangat lemak karena simpanan protein itu akan berkurang dan bisa menyebabkan kegagalan fungsi pada organ karena terdiri dari komponen protein yang banyak sedangkan protein nya dipecah terus-menerus dan simpanannya dihentikan selanjutnya ada hormon glukagon glukagon memiliki efek yang berlawanan dengan insulin glukagon akan disekresi bila kadar glukosa dalam darah menurun glukagon akan memicu mobilisasi glukogen dan glukoneogenesis sehingga kadar glukosa darah kembali meningkat untuk digunakan sebagai sumber energi jadi kerjanya glukagon ketika kadar gula darah terawaran dan pankreas akan mengeluarkan glukagon nah glukagon ini nanti akan menginstruksikan hati untuk melepaskan glukosa yang tersimpan jadi glukosa dalam darah menaik kembali berikut adalah referensi yang digunakan oleh kelompok 8 dalam membuat presentasi kali ini sekian dari kelompok 8 kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati